Cerita ke tujuh ya Kisah ini terjadi pada teman adik kelas saya Bernama Lukeman Ya mudah Ini dia yang ngasih tau ya guys Dia yang ngasih tau Luke-Lukeman ya Bukan Lukeman Bukan Lukeman Luke-Lukeman Beda ya guys Pada saat Lukeman lagi mau berenang di tempat jauh Setelah berenang cuacanya tiba-tiba hujan Nah Si Lukeman ini mau cepat-cepat pulang Temannya bilang nenduh aja Tapi Lukeman menjawab Nggak Aku gas mau pulang Ini Ah menjawab Nggak aku gas mau pulang Oh Oh teman-temannya masih mau lanjutin Oh mau nenduh Tapi Lukeman masih mau gas pulang aja Oke Nggak usah nenduh Lukeman mau pulang Seketika Lukeman pulang tancap gas Pulang naik motor Tapi setelah hujan reda Temannya pun pulang Pas malam Ini Luke kagak ada tanda bacanya ya Tolong banget nih Gue udah emosi sampe sini bacanya Lukeman Nggak ya Jangan di channel Lukeman ya Lukemannya nggak salah apa-apa ya Guys maaf ya Lukeman Sorry ya Lukeman bukan salah kamu nih Salah yang nulis ini siapa nih Pengen gue ajak meet and greet Gue pukul apa lalu Kalau ada tanda bacanya cu Bentar sabar Gue nyampe mana nih Tadi K K Ketitik Koma Kaga ada satu pun Nggak ada satu di terakhir tuh Di akhir cerita doang satu Nggak ada Ada lagi di tengah Koma dipakai ya Cil Ini jangan-jangan buat Cil ngarang-ngarang cerita nih Awas aja Pas udah hujannya reda Temannya pun Temannya pun pulang Koma Emaknya dipanggil Cil sama temennya si Lukeman Apa-apa ini bahasa daerah kah Aku mau nggak tau Sorry ya Katanya bahasa banjar Acil Tante Oh bahasa banjar Oke 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 Sorry ya Sorry nggak Nggak bermaksudnya Cik apa-apa Aku kaget aja Yaudah lanjut ya guys Nggak Cil Kenapa Ibunya pun kaget Dan setelah ditunggu sampai pagi Nggak pulang Dikerahkanlah tim pencari Untuk mencari Lukeman Titik akhirnya Akhirnya ada titik Tiga hari kemudian Lukeman pun ditemukan dalam keadaan lemas Dan lapar Koma Tim pencari pun cepat-cepat mencari makanan untuk Lukeman Pas Lukeman ditanya sama tim pencari Koma Lukeman pun menjawab Koma Tanda petik Entah karena apa saya Entah karena apa Koma Saya berada di bawah pohon beringin Untuk neduh sebentar Tapi saya mau lanjut naik motor Tiba-tiba Saya nggak bisa nemuin jalan pulang Dan Lukeman berdoa agar bisa pulang Kah Kagak ditutup Anjim Kagak ditutup Tanda petiknya di mana Yang satu lagi Itu di belakang Nggak ada Ini si Lukeman yang ngomong sampai mana Kamu Kalau mau ngedongnya yang bener aja Ini Lukeman yang ngomong sampai Belum selesai ngomong Dikabarkan Dikabarkan Lukeman belum selesai ngomong sampai sekarang guys Aku kesel banget Sumpil Kalian next time kalau Kalau ngirim cerita Ada tanda bacanya dong Kesel banget Kesel banget loh Jadi nih bentar Bentar coba ya Aduh Aduh VTubernya yang disuruh Ini udah kayak ujian bahasa Indonesia gue sekarang Oke jadi Pas Lukeman ditemuin sama Tim Sar Lukeman ngomong Kalau dia Nggak tau ya Aku tuh bingung Tiba-tiba kok aku berada di bawah pohon beringon ya Untuk neduh Tadinya tuh mau neduh sebentar Tapi Saat saya mau lanjut naik motor Tiba-tiba saya nggak bisa nemuin jalan pulang Tutup Petiknya tutup tuh Ditutup petikan Udah lanjut lagi Titik Dan Lukeman berdoa Agar bisa pulang Dan dia pun ditemuin oleh penebang pohon dalam keadaan itu Oke Jadi Ditemuin sama Tim Sar Apa penebang pohon Bentar Jadi ini dia sama anjing Si Lukeman ditemuin sama siapa sih ya